Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arya Winada Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan pivotable dan grafik Pada Microsoft Excel Dan juga cara menyisikan video pada PowerPoint di Microsoft Office versi 2016 Sebelum kita masuk ke Excel-nya Kita pahami dulu apa itu pivotable Di sini kita bisa pahami bersama Pivotable adalah salah satu fitur di Microsoft Excel Untuk merangkum, menganalisa, mengeksplorasi, dan mempresentasikan data dalam jumlah besar Dengan waktu yang sangat singkat Jadi garis besarnya pivotable ini adalah fitur di Microsoft Excel yang digunakan untuk merangkum data yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat Nah ini ada beberapa manfaat dengan adanya penggunaan pivotable Yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan kategori yang diinginkan Kedua, merangkum atau meringkas data dalam berbagai perhitungan bagi tusang, leverage, dan lain-lain Yang ketiga, yaitu memfilter data untuk menampilkan data yang diinginkan Oke, untuk selanjutnya kita coba langsung praktekan di Excel Di sini saya menggunakan Microsoft Office Excel versi 2016 Nah sebelumnya saya sudah menyiapkan laporan atau menyiapkan data Dan ini ada di pertemuan keempat dan lima Di sini ada beberapa data yang saya siapkan Yaitu ada pembelian, persediaan, penjualan, pengambilan, data barang Kita coba cek satu persatu Ini ada menu data barangnya, data ingelas, tali tambang, api sandwich Kemudian di pembelian sudah ada datanya Selanjutnya, di persediaan, juga datanya sudah lengkap Di penjualan, yang terakhir, pengambilan Nah untuk video kali ini yang akan kita bahas yaitu ada di bagian dashboard Buatan pivot table dan grafik Yang pertama kita coba untuk yang data profit terlebih dahulu Pertama kita masuk ke insert Nah di sini ada pivot table, kita klik Table orange, di sini kita pilih atau kita masuk ke sheet penjualan Nah kemudian kita block semua table penjualan ini Nah terus di sini kita ada pilihan Ada new worksheet dan existing worksheet Maksudnya adalah apakah kita ingin meletakkan tabel penjualan ini Di worksheet yang baru atau worksheet yang sudah ada Nah kita pilih saja existing worksheet Kalau kita sudah ada lembarnya di dashboard ini Dan dia berhasil muncul Tapi dia masih kosong karena belum kita setting Nah di sini ada field list Field list ini fungsinya adalah untuk menampilkan data-data pivot table pada field listnya Di sini ada beberapa komponen pivot table Yang pertama ada filter, column, rows, dan values Filter adalah salah satu komponen pivot table Yang digunakan untuk memilih subset dari laporan pivot table yang digunakan Filter ini bisa berupa waktu, tanggal, maupun periode Nah bagaimana caranya? Caranya adalah kita drag tanggal ini ke filter Nah seperti itu Jadi tanggal otomatis langsung muncul Tanggal di sini all maksudnya Jadi nanti yang ditampilkan pada pivot table adalah sebuah tanggal Untuk selanjutnya yaitu volume Volume ini berisi data dari field yang akan ditempatkan pada pivot table di sini Secara berurutan Rows juga sama Kita langsung praktekkan saja Kita drag nama barang ini ke rows Nah dia muncul ya Berhasil Kemudian value Value ini adalah fungsinya Diberlukan apabila jumlah kolom dan jumlah barisnya itu terlalu banyak Dan kita hanya akan fokus pada nilai-nilai tertentu Contohnya Kita drag harga ke values Selanjutnya kita drag HPP Kemudian profit Oke berhasil ya Muncul harga HPP profitnya Untuk selanjutnya Saya ingin merubah harga ini Ada RP-nya Caranya adalah kita langsung Kita block Angka-angka Atau harganya ini Kemudian kita ke home Lalu di bagian number Kita klik Disini akan muncul beberapa kategori Ada general Number Caranya sampai dengan custom Kita pilih saja yang accounting Nah untuk simbolnya disini Dia masih menggunakan dollar Jadi kita ganti saja yang RP Indonesia Kemudian oke Nah disini ada 2 0 di belakang Kita hilangkan saja Kita rapikan saja Supaya warnanya lebih Rapi Untuk selanjutnya Kita tampilkan Pivot chart Untuk itu kita arahkan kursor Ke pivot table-nya Lalu kita pilih Analis Nah disini ada Di tools ada pivot chart Kita klik saja Langsung muncul insert chart Nah disini kita bisa memilih Akan menggunakan pivot chartnya Seperti apa Saya coba pilih yang ini Kemudian kita klik oke Makanya secara otomatis Pivot chart atau grafik Akan langsung muncul Kita tinggal merapikan saja Prosesinya Baik untuk selanjutnya Kalau sebelum kita masuk Ke data penjualan Kita bisa memodifikasi Atau mengubah tampilan Pada Grafik atau pivot chart ini Caranya adalah Kita ke design Nah disini ada Beberapa pilihan nih Jadi kita bisa menggunakan Tampilannya seperti apa Nah misalnya saya menggunakannya ini Oke untuk selanjutnya Kita masuk yang data penjualan Langkahnya sama Seperti tadi Di data profit Pertama kita ke insert Lalu pivot table Disini kita langsung ke Masuk penjualan Kita block Kita block Semua data penjualan ini Kemudian kita tetap memilih yang Accessing box sheet Oke Berhasil disini masih kosong Lalu kita setting Fit listnya Untuk yang pertama Kita Drag nama barang Ke rows Selanjutnya Adalah tanggal Kemudian Pada data penjualan ini Nanti kita akan Menambilkan unit Nah kita drag Unit ke values Berhasil Kita rapikan saja Tampilannya Untuk selanjutnya Langsung kita buat Pivot chartnya Kita arahkan Pursor ke pivot table Kemudian ke Analis Kita klik Pivot chart Kita pilih Menggunakan Pivot chart yang mana Kemudian kita Oke Kita rapikan posisinya Berhasil Kemudian kita Coba modifikasi Menggunakan Desain yang Seperti apa Oke Baik Saya rasa cukup Untuk selanjutnya Saya akan Membahas Mengenai Grafik Yang ada Di pertemuan Ketujuh Ini sama Seperti pivot chart Cuma Dia menggunakan Cara yang berbeda Sebelumnya Sebelumnya Kita coba Mengikuti Yang ada Di slide Caranya Yaitu Dia menggunakan Select Data Source Caranya Adalah Kita ke Berjara baru Kita klik Insert Add Kemudian Disini Di bagian Chat ini Ada beberapa Pilihan Menggunakan Seperti Ada yang Grafik garis Ada grafik Batang Ada grafik lingkaran Kita pilih saja Yang batang Nah setelah Modul seperti ini Yang pada Desain Disini ada Data Kita pilih Yang seleb Data Nah di bawah Legend Entry Series Kita klik Add Muncul Series name Dan Series values Di Series name Ini kita Ketikkan Nama Barang Yang sudah Ada Tadi kita Ada Tiga barang Yang pertama Tadi Tali tambang Kita ketikkan Saja Kemudian Series values Ini Kita ke Seed Penjualan Lalu Kita ke Unit Kita klik Unit Bagian Tali tambang Ini Kemudian Oke Kemudian Kita add Lagi Barang Yang kedua Adalah Teh gelas Kemudian Series values Kita ke Penjualan Lalu Kita klik Unit Teh gelas Roti Kemudian Oke Kita add Lagi Series name Untuk yang terakhir Adalah Roti Sandwich Kemudian Series values Kita ke Penjualan Klik Unit Roti Sandwich Oke Selanjutnya Adalah Kita ke Edit Edit Jadi disini Fungsinya Adalah Untuk Menampilkan Keterangan Data-data Ini tuh Apa saja Kemudian Kita ke Penjualan Lalu kita Blok Nama-nama Barang Ini Kemudian Oke Oke Nah Berhasil Grafiknya Sudah Jadi Untuk Memodifikasi Ada di Design Kemudian Kita bisa Pilih Akan Menggunakan Design Yang mana Saya pilih Yang ini Nah Disini Kan Dia Belum Ada Keterangan Bahwa Biru Ini Barang Apa Kemudian Merah Barang Apa Hijaunya Ini Barang Apa Belum Ada Keterangannya Untuk Menampilkannya Kita Bisa Klik Grafiknya Kemudian Masih Di Design Kita Ke Chart Layout Ini Ada Add Chart Element Kita Bisa Klik Lalu Kita Pilih Yang Legend Di Legend Ini Ada Beberapa Pilihan Yang pertama Non Ini Adalah Untuk Tidak Menampilkan Keterangan Right Menampilkan Keterangan Yang ada Di Sisi Kanan Kemudian Top Menampilkan Keterangan Di Atas Left Keterangan Di Sebelah Kiri Bottom Di Bawah Kita Pilih Saja Yang Right Seperti Ini Jadinya Selain Itu Juga Kita Bisa Menampilkan Elemen Yang lain Misal Kita Ingin Menampilkan Judul Grafiknya Disini Biasanya Ada Judulnya Itu Juga Bisa Menggunakan E-chart Element Baik Itu Tadi Cara Lain Untuk Menampilkan Grafik Untuk Selanjutnya Saya Akan Langsung Masuk Ke Pertemuan Yang Ke 14 Yaitu Cara Menyisikan Video Di Powerpoint Sebelumnya Saya Sudah Ada File Yaitu Yang Di Pertemuan Ke 13 Untuk Yang Ke 14 Ini Jadi Kita Hanya Menyisikan Video Saja Kita Coba Mulai Dari Yang Pertama Untuk Bisa Menambahkan Slide Kita Bisa Menggunakan Beberapa Cara Kita Bisa Klik Slide Paling Akhir Klik Kanan Kemudian News Slide Bisa Atau Kita Menggunakan Yang Ada Di Toolbar Ini Juga Bisa News Slide Atau Menggunakan Layout Kemudian Kita Pilih Menggunakan Mau Menggunakan Layout Yang Seperti Apa Oke Untuk Selanjutnya Saya Akan Coba Langsung Praktikan Cara Menyisipkan Video Yang Pertama Insert Video Video From File Dan Disini Kita Insert Lalu Di Media Ini Ada Video Audio Screen Recording Kita Pilih Yang Video Disini Kita Pilih Video On My PC Karena Ini Memang Berbeda Versi Saya Menggunakan PC Pilih Tapi Pada Intinya Sama Kita Klik Video On My PC Kemudian Kita Masukkan Atau Kita Pilih Video Mana Yang Akan Disisipkan Disini Kemudian Ketika Video Sudah Dipilih Kita Klik Insert Maka Videonya Langsung Masuk Ke PowerPoint Untuk Selanjutnya Saya Mau Video Ini Bisa Berjalan Otomatis Ketika Saya Klik Slideshow Caranya Adalah Dengan Pilih Menu Playback Pada Bagian Start Pilih Automatically Kita Pakai Playback Bagian Start Kita Klik Yang Pilih Automatically Baik Kita Langsung Praktikan Kita Coba Adaptasi Dengan Keputuan Zaman Maka Teman Teman Akan Bisa Terus Berkembang Terus Hidup Pertahan Hidup Relevan Dan Itu Ternyata Sekarang Menjadi PR Teman 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 Adalah Generasi Yang Beruntuk Karena Teman Teman Dipaksa Untuk Beradaptasi Dari Sekarang Baik Saya Rasa Cukup Penjelasan Mengenai Pembuatan Pipotable Dan Grafik Beserta Cara Menyisikan Video Di PowerPoint Saya Harap Video Bermanfaat Untuk Semuanya Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gutsат Oraya Tis Terima kasih telah menonton!